Oke teman-teman, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini saya akan review Sedikit Sebuah software ya Atau sebuah tool Miliknya mas Agus Cristianto Software ini dinamakan Landforster Jarvis Dimana Landforster Jarvis ini Adalah salah satu Versi Atau salah satu varian Salah satu varian Bahwa Dimana Jarvis ini adalah Salah satu themes atau Niche gitu ya Plugin Landforster yang bergerak atau Menyasar pada bidang jasa Dan juga service gitu ya Nah seperti apa sih Landforster Jarvis ini Dan bagaimana cara penggunaannya Disini saya akan Reviewnya langsung dan saya akan Mencobanya langsung Oke Jadi disini Saya masuk ke dalam member area Landforster Jarvis terlebih dahulu ya Ini adalah member areanya Jadi disini saya akan download dulu File Landforster Jarvisnya ini Oke Disini saya download Oke Nah ini dia Nah seperti yang teman-teman tahu Bahwa Landforster Jarvis ini Dia adalah sebuah plug-in Wordpress plug-in Jadi untuk menggunakannya Teman-teman wajib Memiliki sebuah website Yang dimana Menggunakan Wordpress Ya Itu yang pertama Yang kedua Yang harus teman-teman tahu bahwa Di dalam Landforster ini Yang saat ini Temanya adalah Jarvis Itu berbasis Elementor Wordpress Builder Ya Nah jadi Kalau teman-teman mau memakai Plug-in ini Teman-teman selain harus menggunakan Wordpress Juga harus Menggunakan Elementor Oke Jadi setelah saya download Bagaimana nih Cara penggunaannya Oke Jadi disini saya akan install dulu Plug-innya Jadi ini masuk ke dalam website saya Disini saya akan menambahkan Plug-innya baru Oke Disini saya akan mengupload Plug-in Landforster Jarvis ini tadi Kedalam Wordpress Website saya Oke Disini saya akan Upload Nah Dia sekarang minta di install Kita tunggu aja Kita tunggu Sampai Prosesnya Dia beres Jadi Sambil menunggu proses Instalasi beres Disini saya ingin menunjukkan Kepada teman-teman Bahwa Ada beberapa Preview halaman Yang sudah Dibuat di dalam Landforster Jarvis Disini ya Ada 12 Preview halaman Yang akan saya tunjukkan Kepada teman-teman Gitu ya Nah ini Oke Sebentar Oh ternyata proses installnya Udah selesai Jadi kita lanjutin aja dulu Nanti kita cek Preview-previewnya Oke Jadi Kita aktifkan Plug-in dulu Nah Disini Kita aktifasi Untuk pluginnya Oke Disini dia Ingin Memasukkan email Email pengguna Landforster Jadi saya masukkan aja dulu Oke Terus Passwordnya Habis itu License key Oke License key Berarti saya bisa Ambil dari sini Akses produk Landforster Oke Coba saya akses Ini dia Lisensi penggunaan Nah Ini yang penting Harus teman-teman tahu nih Jadi Di dalam Landforster Itu teman-teman Ada Peraturan penggunaannya juga Oke Pertama Yaitu Teman-teman Bisa menggunakan Landforster Sebagai Akses Untuk lisensi komersial Dimana teman-teman Bisa menggunakan Template Landing pick Yang dibuat Dengan Landforster ini Untuk projek Klien Nah ini Bagus banget nih Peluang Untuk teman-teman Yang ingin Membuka jasa Mungkin memiliki Banyak klien Dan sebagainya Gitu ya Misalnya teman-teman Menjadi freelancer Itu adalah peluang Gitu ya Nah Kemudian Teman-teman Wajib juga Menjaga Privasi Semua materinya Yang ada di dalam Member areanya Kemudian Pelanggaran Akan dikenai Hukuman Bennett account Oke Siap Akses anda Kemember area Dan grup Akan kami Blokir Siap Jadi kalau teman-teman Langgar pelaturannya Teman-teman Bisa langsung Ditutup semua Aksesnya Pada intinya Seperti itu Nggak bisa download Landfosternya Nggak bisa mengakses Grup Nggak bisa mengakses Tutorial Semuanya Nggak bisa Oke Nah Dia juga sudah Terdaftar di HKI Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Oke Dia sudah memiliki HKI Ini yang harus teman-teman Pahami Nah Kemudian disini Plugin Landfoster Sudah saya download Sekarang cek Lisensinya Oke Nah Ini lisensinya Jadi Landfoster Jarvis Ini dia lisensinya Saya block aja Dulu Terus Saya copy Oke Terus disini Saya akan Pastel ya Kita activate Activate License Coba kita cek Apakah dia bisa Karena passwordnya Saya Saya masukkan password Barusan Random banget Langsung saya masukin Gitu aja Seharusnya sih bisa Karena menggunakan Nah Kan Dia ternyata Masih invalid Sebentar Sebentar Disini Saya akan Cek dulu Untuk passwordnya Oke Saya akan cek Dimana ya Nah Ini dia Jadi saya akan cek dulu Passwordnya Ding Ding Oke Ini dia passwordnya Maaf ya Saya tutup Gitu ya Saya tutup Jadi Sebagai bentuk Privasi aja sih Nah Kita aktifasi Coba Harusnya bisa dong Oke Sekarang udah pake Password dari Member area nya loh Kita Masih menunggu Proses aktifasinya Oke Disini Kita Tunggu sebentar Agar selesai Nih Kalau sudah aktif Dan valid Disini ada keterangan Status valid Oke Terima kasih telah Menggunakan Landfoster Jarvis Semoga Anda Bisnisnya makin lancar Dan profit melimpah Amin Oke Sekarang Kita bisa langsung Mengikuti tutorialnya Kita cek Tutorialnya lengkap gak sih Ya Wah Ternyata lengkap nih Oke Ada semua nih Jadi teman-teman yang Mungkin Belum Atau Tidak bisa Untuk menginstallnya Sudah diajarin nih Oke Nah Sekarang Kita akan buat Halaman baru Oke Kita buat Halaman baru Nah disini Ketika kita Membuat halaman baru Saya akan Tontokkan Misalkan Preview Jarvis Ya Oke Nah disini Saya akan Publish dulu Oh ini ada Elementor Canvas Saya ganti Elementor Canvas dulu Karena menggunakan Elementor Kita publish Nah disini Agar Disini agar Posisinya kita Bisa masuk Kedalam Landfoster Seperti yang tadi Saya bilang bahwa Teman-teman wajib Menggunakan Yang dinamakan Elementor Oke Kita langsung klik Edit with Elementor Builder Dia akan masuk Kedalam Pitch Builder Dari Elementor Tentu saja Disini teman-teman Bisa menggunakan Elementor yang gratis Jadi tinggal download Aja di Websitenya Elementor.com Nah kalau teman-teman Sudah install Landfoster Gratis Jarvis Gitu ya Sorry nih Taipo Disini Kita bisa langsung klik LF Jarvis Maka disini ada Templatenya Templatenya nih Ini Asik banget Jadi kalau teman-teman Bikin landing page Dari nol Itu kan pusing ya Saya sendiri pusing Biasanya kalau bikin dari nol Jadi kalau dari Landfoster Jarvis Disini sudah ada Library nya nih Oke Nah ini adalah Preview Preview Halamannya Oke Saya akan coba salah satu Tinggal klik insert Nah kita tunggu sebentar Dia masih loading Gitu ya Maka Setelah proses Load Asset Data Landing page Templatenya ini Dia akan jadi sebuah landing page Secara normal Ya Bahkan Ya Kita gak perlu Ngedit-ngedit lagi Ibaratnya Mungkin ngedit cuman Ya kebutuhan kita Mungkin nama Kemudian deskripsi Jasa yang kita buka Dan sebagainya Gitu ya Jadi kalau teman-teman itu Ingin membuat landing page Dengan mudah Menggunakan Elementor Dan Ingin lebih cepat Gitu ya Land Foster Jarvis ini salah satu Solusinya Nah ini dia Tuh Jadi Disini sudah Lengkap Templatenya langsung Ada Tuh Oke Ini Jasa Angkut berkualitas Ini tinggal ganti Deskripsi kayak gini Terus Jasa angkut Nama jasa angkutnya ya Disini tinggal ganti Habis itu Ini namanya Tinggal ganti juga Fotonya Nah ini kalau mau diganti Fotonya silahkan Bisa juga Terus Apalagi ya Yaudah itu aja Yang perlu di edit Jadi kita sudah punya Template begitu banyak Oke Nah Disini Kita akan coba Update Dan kita cek Jadinya seperti apa sih Alamanya Pastinya kan penasaran tuh Kita preview Oke Seharusnya sih Langsung jadi Landing page nya Dan kita tinggal pake Tuh Kan Ini ibarat kata Saya membuka jasa Misalkan jasa Angkut barang deh ya Seperti contoh barusan Itu Yaudah Kita tinggal mengganti Isi konten yang berkaitan Dengan personalization Gitu Misalkan nama produk Nama jasa Nama pelanggan Itu kan tinggal ganti-ganti dikit Seluruh template nya Penempatan Seperti elemen-elemen nya Gambar-gambarnya Termasuk pricing nya Ini sudah sangat lengkap Oke Nah Ini hanya salah satu contohnya Oke Nah contoh yang lain gimana nih Kita akan cek Ini contoh yang pertama tadi Gitu ya Ini adalah contoh yang kedua nih Nah ini sekarang memakai Teams Color Atau Pemilihan warna kuning hitam Tuh Oke Nah Ini yang kedua Kemudian Ini yang ketiga Coba kita tunggu sebentar Tuh Ini untuk jasa Arsitek Menggunakan jasa arsitek Nih Oke Untuk teman-teman yang punya jasa-jasa tertentu Mas Kalau saya punya jasa Tapi tidak ada di dalam Templatenya Landposter gimana Tidak masalah Ya Karena begini Ketika teman-teman itu Menyesuaikan Bisa menyesuaikan Itu saya rasa tidak masalah Ada atau tidaknya Oke Nah ini sekarang arsitek Kemudian yang selanjutnya Ini adalah property Nah Sebagai konsultan property Tuh Semuanya sudah disiapin Tinggal ganti Text-textnya saja Sama gambar Atau fotonya saja Ini Untuk Jasa bersih-bersih rumah ya Seperti Google Mungkin ya Nah ini jasa cleaning Ya Nah ini dia Contohnya kayak gini Terus Ada lagi Ini jasa cuci kendaraan Tuh Oke Habis itu Jasa cuci pakaian Oke Nah Terus Ada lagi Ini Cuci sepatu Siap Disini mantap banget nih Out of the box gitu ya Kemudian Dekorasi Oke Wedding organizer Gitu-gitu ya Fotografi Ini cocok banget nih Pake ginian Habis itu Interior design Siap Ini jasa interior nih Keren-keren-keren Nah Terus Ada lagi Ini masih interior Habis itu interior juga Oke Nah Jadi Apakah itu saja mas Tentu saja tidak Di alaman review Bonus saya Di Klik review.com Garis miring Jarvis Garis miring Garis miring Landfoster Dan garis miring Jarvis Gitu ya Jangan sampai salah Disini sudah ada Preview Teams nya Ya Ada lebih dari 30 template Mulai dari Jasa angkut barang Antar jemput sekolah Arsitek Broker property Cleaning service Cuci kendaraan Cuci kiluan Cuci sepatu Dekorasi Desain logo Digital marketing Fotografi Facebook ads Hosting Guru private Private mentoring ya Konten sosial media Banyak banget Oke Jadi ini teman-teman Jangan khawatir Nah Terus pertanyaannya Kalau saya beli Landfoster Jarvis Dapat apa nih mas Nah Yang pasti dapat Landfoster Jarvis nya Terus dapat bonus Dari saya Ada upreacher Jadi disini teman-teman Bisa mencari Influencer Influencer Yang mereka memiliki Engagement rate tinggi Gitu ya Jadi di Instagram Twitter Facebook Itu bisa dicari Gitu ya Terus ada software Agency Pro Nah disini Software nya ini adalah Dimana teman-teman Bisa membuka Jasa agensi Dengan cara cepat Hanya Cukup Masukkan data-data Saja Sudah memiliki Website Agency Pro Terus ada Motion Pro Dimana teman-teman Bisa membuat Sebuah video motion Dengan sangat mudah Ini semua Bonus-bonus Spesial dari saya ya Teman-teman Gak bisa dapetin Bonus-bonus ini Di tempat lain Ya Nah disini Yang perlu teman-teman Tahu Ini ada sekitar 10 atau 12 bonus Saya lupa Semuanya bisa teman-teman Dapetin dengan harga Cukup 597 ribu Dengan syarat Teman-teman pastikan Menggunakan Kode diskon Ganteng DW Ketika membeli Landfoster ini Tinggal klik copy Atau Kalau langsung klik Juga gak apa-apa Jadi ketika teman-teman Langsung ngeklik Gini Nah Ini nanti teman-teman Langsung Mengarah ke halaman Pendaftaran Dimana teman-teman Nanti akan diarahkan Untuk mengisi Untuk mengisi Sebuah form Pendaftaran Yang kode diskonnya Langsung otomatis Ganteng DW Karena ini saya login Menggunakan akun saya Itu kenapa Saya tidak bisa Menggunakan Kupon diskon saya sendiri Oke Jadi Kalau teman-teman Disini menggunakan Kupon diskon Ganteng DW Mendapatkan harga 597 ribu Tentu dengan Itu sudah diskon 50% Terus dengan Teman-teman juga Mendapatkan Bonus-bonus spesial Dari saya ini Yang Kemungkinan akan saya tambah Jika memang Nanti ada yang request Oke Nah Jadi itulah Landfoster Jarvis Teman-teman Jangan sampai telat Untuk membeli Landfoster Jarvis ini Karena penjualannya Hanya sampai Tanggal 9 Oktober 2020 Jam 12 malam Ketika teman-teman Membeli Landfoster Jarvis ini Lewat pada tanggal Dan jam itu Sudah tidak bisa Dilakukan pembeliannya Oke Begitu juga Bonus-bonus dari saya Ini tadi Sudah saya hapus Jadi Begitulah Review Tentang Landfoster Jarvis Dari saya Semoga Video ini Bisa memberikan Informasi yang Bermanfaat Untuk teman-teman Semoga video ini Juga bisa membantu Untuk bisnisnya teman-teman Kedepannya Semoga Landfoster Juga bisa membantu Teman-teman Oke Terima kasih Dari saya Itu saja dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati